Pemirsa investasi mampu menciptakan multi efek yang tinggi dalam perkembangan ekonomi bangsa. Nah untuk meraihnya, setiap daerah harus optimal menggali potensi yang dimiliki. Dan ini untuk mendorong masuk ke investor sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian. Kemajuan perekonomian suatu daerah dengan menggali potensi yang ada tentunya tidak lepas dari peran investasi. Untuk mengoptimalisasi potensi yang ada harus diimbangi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudipio saat melantik 217 pengurus Dewan Pimpinan Ranting Partai Perindo se-Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi, Jawa Timur. Ya saya rasa Banyuwangi sudah baik ya. Pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata Jawa Timur, 6% lebih mereka di atas rata-rata Indonesia juga. Jadi sudah bagus. SDM harus ya. SDM harus tentunya kan. SDM yang kuat itu sangat menentukan maju tidaknya satu daerah. Kalau kita bicara partai ya masih tidaknya satu partai. HT juga mengunjungi kantor pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pantai Solong dengan didampingi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Tunjungan ini bertujuan untuk memberikan visi tentang pengembangan ekonomi maju untuk Kabupaten Banyuwangi. Visi yang disampaikan Pak Hari Tanu jelas ya untuk pengembangan ekonomi yang maju melalui ekonomi. Dan harapan saya ke depan Perindo bisa menjadi salah satu partai yang mendorong agar ada pemerataan ekonomi yang tumbuh di banyak kawasan di Indonesia. Selain melantik pengurus DPRT Kabupaten Banyuwangi dan kunjungan ke kantor pemerintah Kabupaten Banyuwangi, HT bersilaturahmi dengan para santri, ulama, tokoh agama dan masyarakat di pondok pesantren Asalam Bindu, Kabupaten Situ Bondo. Kedatangan Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, diterima dan disambut hangat oleh pengasuh pondok pesantren Kiai Haji Abdullah Sabi Toha. HT mengajak para santri untuk bersama-sama membangun ekonomi daerah dalam menghadapi persaingan global, sehingga bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Dari Jawa Timur, Tim Liputan MNC Media melaporkan.